Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello YouTube, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel Pada video kali ini Saya bermaksud untuk Meng-upgrade laptop Kali ini adalah Meng-upgrade SSD laptop HP BW0XX Yang Menggunakan AMD A4 dengan Radeon R3 Grafik SSD seperti kita Tahu sendiri yaitu Solid State Drive Dimana itu adalah Pemintaran khusus yang Terintegrasi Berbeda dengan HDD Yang menggunakan pemintaan fisik Jadi ini akan Lebih cepat dan lebih Joss pokoknya Oke Kita akan lanjut videonya Tapi sebelumnya yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Channel ini Dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya Yang masih berkeluaran Jangan lupa tetap menggunakan masker Dan tak hati protokol 5M Mari kita Bumper Terima kasih telah menonton! 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 Kita akan menonton! Kita akan menonton! timer lamanya booting sebelum pakai SSD 02.17.66 untuk booting dari awal ke Windows 10 nah ini sebelum di upgrade ya prosesnya ada 500GB untuk storage nya nanti kita akan buat menjadi double storage dengan SSD 128GB ini tipenya HP laptop 14BW 0XX AMD A4 9120 Radeon R3 prosesor nya AMD A4 9120 Radeon R3 4 compute cores 8GB RAM ini kembali sudah di upgrade ya 64GB operating system Windows nya mari kita akan upgrade dulu disini nanti kita HDD GD nya HDD nya kita kan di ini dia SSD yang mau dipakai yaitu meternya VARO Evolution EVO Prime ini ada garansi nya 5 tahun 128GB VARO Evolution Solid State Drive 10x faster SSD ini tampilan belakang nya EVO Prime high speed nya VARO Evolution SSD with high performance and high speed mind memory has excellent accessibility read and write data low power consumption silent operation cost effective dan ini adalah untuk kecepatannya read speed nya yaitu up to 550 MB per second dan write speed nya up to 530 MB per second 10x faster SSD Solid State Drive 2.5 SATA RAV 3.0 6 GB per second ini dari hard disk yang cuma membaca 60 MB per second ini kita upgrade menjadi 550 MB per second dan write speed nya 530 MB per second ini dia merek VARO Evolution EVO Prime dengan 5 tahun garansi keren sih lalu kita akan ganti untuk DVD write nya dengan HDD Caddy ini mereknya Emtek 4 Notebook harganya Rp 65.000 seperti ini ya depannya ini cara penggunaannya ya tuang kemasan hard drive angkat caddy penahan hard drive masukkan hard drive dalam caddy hard drive geser hard drive dalam konektor yang terkunci pada tempatnya turunkan caddy penahan hard drive sampai terkunci dekat 12,7mm HDD Caddy rak jadi intinya CD room nya kita akan angkat dan ganti dengan drive yang tercolok di sini SATA 3 yang ini harganya Rp 350.000 yang sana harganya Rp 65.000 jadi Rp 410.000 paketnya 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 terbakar dan tidak beras untuk oke perbandingannya sangat jauh ya dari yang tadi sebelum menggunakan SSD tadi sekitar 2 menit waktu untuk bootingnya ini hanya 32 detik saja 32,79 detik saja setelah menggunakan SSD Faro Evolution evo-prime 128 GB ini dan HDD KD 9,5 mm jauh perbedaannya dari tadi yang 2 menit lebih 17 2 menit 17 detik sekarang menjadi 32 detik saja untuk waktu bootingnya ini tampilannya ya setelah dipasang SSD di dalamnya ini DVD nya menjadi seperti ini emang agak ngelip ke dalam tapi ini udah terhalang sudah oke seperti ini ya jadi ada space di sini tapi ini oke ya fastboot nya jadi lebih kencang dan membuka aplikasi juga jauh dari sebelumnya baik mau multitasking ataupun membuka file manager jauh dari sebelumnya AMD A4 9120 Radeon R3 graphic 4 core 8 GB RAM dengan upgrade SSD dari Faro Evolution evo-prime 128 GB dengan kecepatan up to 550 MB per second ride speed nya up to 530 MB per second 10 kali lebih cepat dengan garansi pabrik 5 tahun lumayan ya jadi ini garansi pabrik 5 tahun itu terdiri dari 1 tahun untuk garansi toko 3 tahun untuk garansi distributor dan 5 tahun untuk garansi pabriknya dari Faro Evolution ini pada intinya SSD itu solid start drive itu lebih cepat dari pada hard disk konvensional atau dengan bisa dikenal sebagai HDD jadi solusi pingin kerasa banget upgrade nya itu yaitu dengan mengganti hard disk dengan SSD ataupun bisa dengan 2 storage hard disk nya dipindahin ke HDD Caddy dan SSD nya masuk ke slot hard disk di laptop nya dijamin laptop lebih kencang dengan merek apa aja sebenarnya semuanya bisa ini kebetulan saya menggunakan Faro Evolution evo-prime 128 GB sekian review nya untuk penggantian atau upgrade SSD dari laptop SP14BW0XX thanks for watching jangan lupa like share comment and subscribe dan aktifin loncengnya untuk update video dari saya ini sangat terasa upgrade nya dari sebelumnya ya bisa dilihat di perbandingannya hati-hati-hati-hati pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat menikmati selamat menikmati